Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama kami Bancin Parabola di video kali ini kita akan memperbaiki satu unit tipi komplit bersama parabolanya kedalanya ini tidak ada sinyal, seperti yang kalian lihat disini tidak ada sinyal jadi disini akan coba saya berikan tutorial cara memperbaikinya buat pelanggan-pelanggan nanti kalau menemukan kasus semacam ini jangan di setel-setel dulu parabolanya jangan di setel-setel parabolanya agar nanti tidak makin rusak jadi langkah-langkah awal kita harus perhatikan dulu LNB nya itu apakah sudah terhubung ke parabola atau belum caranya tekan menu baru kita pilih yang di bagian instalasi ini kita masuk ke pengaturan antena kita geser ke kanan baru kita okekan nah kita harus pilih disini next kuban nah di next kuban ini pastikan dulu frekuensinya seperti ini 1,1,9,2,1 vertikal 4,5,0,0,0 ya baru setelah seperti itu kita perhatikan kita lihat di bagian bawah sini di bagian bawah sini ada strength sinyal disini ini next parabola ya receivernya next parabola strength ini harus ada sekitar 50% ke atas nah ini seperti yang kalian lihat ini hanya 16, 15, 12 yang tidak tentu ya untuk kualitasnya ini disini 0 0 nah bagaimana kualitasnya bisa naik sementara strengthnya disini ataupun LNB nya itu belum masuk berarti ini parabolanya belum masuk dari LNB nya ya bisa jadi kabel bisa jadi receivernya itu yang rusak nah bisa jadi LNB nya yang rusak ya terus apakah harus ganti parabolanya ganti receivernya ganti tidak ya jadi disini kita cek dulu kerusakannya kalau memang LNB nya yang rusak kita ganti LNB kalau kabel kita ganti kabel nah bisa juga ya kita cek apakah kabelnya itu nanti berkarat nah kalau itu tidak perlu diganti cukup kita klik aja nanti kita potong sebagian yang berkarat kita akan cek parabolanya dulu nah ini bro nah jadi kalian jangan di steel-steel dulu ini parabolanya ya nah disini sering kejadian LNB nya ini tidak rusak ini namanya LNB LNB nya ini tidak rusak tapi tidak ada sinyal nah terus apa yang rusak biasanya ini juga mau berkarat yang ini ya coba langsung kita buka diputar aja seperti ini swik nah wop nah bisa kalian tengok ini berkarat ya berkarat ini coba langsung dipotong aja ini dipotong ada cutter sap udah masih berkarat potong lagi udah bisa itu ya seperti itu ya dikupas baru nanti ini dipasangkan lagi balik yang ini tadi dipasangkan lagi apapun namanya itu skrup skrup aja lah kita buat ya namanya ya biar gak pening-pening ya nah dipasangkan lagi seperti itu nanti ini kita coba tanpa setel perabola ya tanpa setel perabola langsung kita perbaiki disitu nah usahakan yang di tengah ini jangan terlalu panjang kalau seperti ini boleh lah ya boleh coba kita colokkan wih gak sampai lagi nih bro coba diulur kabarnya gak sampai lagi nih bro ya coba kita ulur dulu kabelnya bro ulur oke udah udah oke mantap coba kita pasangkan lagi sak oke kita pasangkan cek sinyal kosong LMB LMB3 LMBP LMB-nya pun katanya kosong coba kita cek nah tadi berkarat ya berkarat terus setelah kita colok tetap sama tetap sama gak naik juga nah yang berkarat tadi udah jelas ya udah jelas bermasalah itu kalau berkarat nah sekarang coba kita colok LMB LMB baru coba kita colokkan itu dibuka aja coba colok LMB baru coba kita lihat ya kita lihat naik 70 naik 70 68 nah kalau seperti ini berarti LMB-nya bermasalah ini ya bermasalah LMB-nya bro jadi kalau kayak gini harus diganti kalau LMB itu gak bisa diperbaiki ya gak bisa diperbaiki bro coba kita buka LMB-nya itu tapi yang ini jangan di setel-setel ya yang ini jangan di setel-setel nah kalau setel-setelnya nanti masih pas masih tepat dia ini langsung begitu dipasangkan LMB langsung akan dapat sinyal ya jadi makanya saya bilang yang ini jangan di setel-setel dulu kalau hilang harus kita ketahui dulu apa kendalanya ya coba dibuka itu juga udah berkarat udah los oke kita pasangkan kita pasangkan LMB-nya ya LMB baru nah ini ini LMB lama ini parabolanya gak usah kita setel gak usah kita setel dan coba kita lihat nanti di bawah ya itu disitu gak ada yang pantau sinyalnya ini rekan saya di atas memasangkan LMB dan saya memegang kamera tidak ada orang memantau di bawah kita coba langsung turun coba turun-turun kita cek posisinya tetap sama kita gantikan LMB-nya ini seperti ini ya oke coba oke disini sudah dapat sinyal 70% nah tanpa setel parabola ya nah kalau ini bisa kalau masih kurang nanti yang 70-nya kita kita tambah lagi kita setel nanti parabolanya tapi kalau next parabola itu 70-71 itu udah kuat ya gak di setel pun udah bisa mana remote tadi kita cari dulu remote coba dikembalikan Wup GTP disini kok 4 oh salah ini frekuensinya bro 4180 berarti ini sebelumnya pernah dipinjam ke parabola jaring coba dihapus aja itu semua channelnya dihapus baru nanti kita scan ulang ya ubah siaran ubah siaran ubah siaran baru hapus semua tekan oke baru masuk lagi menu kita tekan menu masuk pengaturan antena baru kita pilih pencariannya ini satelit aja lah ya biar cepat nah mulai pencariannya ini kita oke kan oke disini ditekan aja langsung menu itu udah lengkapnya itu 33 channel oke nanti untuk frekuensi yang satu lagi kita coba setel kalau memang ada untuk sementara ini trans tv disini sudah dapat sinyal coba di cek siaran yang lain tv1 coba tv1 disini masih terbuka sekarang tanggal 24 Mei 2024 tv1 disini untuk mtech group ataupun next parabola masih seling masih bisa kita nikmati ya oke sctp masih terbuka juga untuk industriarnya juga masih dibuka sama mtech group ya dikasihnya gratis ya mantap sekali antp antp juga oke bro berhubung sudah dapat sinyal jadi begitulah tutorialnya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa bro ya dukung kami bancin parabola supaya kami selalu bersemangat membuat konten tutorial buat anda semuanya ya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati